hai oke teman-teman kali ini saya akan coba untuk mereview kompor ini yang sering dipakai di pasaran sekarang karena udah zamannya yang kecil-kecil yang rikas atau bahasa kerennya ultralight gitu karena di beberapa gunung saya sering menggunakannya kompor yang masih konvensional ya kotak gitu ya terus ada lagi yang ada bunganya gitu ya ada penutupnya udah buat pengalamanannya nah kali ini saya akan coba menggunakan kompor yang sekarang lagi terbeda digunakan jadi packingannya sebesar ini ini tidak sampai satu jengkal bahkan hanya setelah jengkal dan bobotnya sangat ringan sekali jadi ini sangat berguna sekali kalau temen-temen yang menganut pahang ultralight atau yang bebannya sangat ringan begitu ya ini adalah kompor Tapsport mereknya serinya WS berapa gitu 201 kalau tidak salah ada di sini jadi hanya ini segini saja ukurannya tidak lebih dari satu jengkal dan kompornya pun kecil ini ini Tapshot Tapsport WSS 201 serinya dan pasti banyak lagi eh si jenisnya ada yang dia punya kakinya ada yang tiga kemudian ada yang bisa dibuka lebih lebar lagi jadi bermacam-macam kalau ini hanya selesai ini jadi sistem kompornya dia menggunakan selang nanti si adaptornya ini kalian bisa gunakan dengan gas gas kanister kalau pakai gas kanister tidak perlu adaptor lagi kalau ini saya karena menggunakan gas highcook yang biasa seperti ini jadi saya harus membeli lagi si adaptornya lumayan murah sih paling berapa ya apa lagi nah jadi si adaptor ini berfungsi buat menyalurkan ke gas highcook ini kalau tidak ini tinggal dibuka langsung ke gas kanister tapi kalau gas kanister tentu ini temen-temen harus punya adaptor juga buat isi gasnya ya karena kalau tiap hari atau tiap kegiatan beli gas kanister yang langsung isi lumayan mahal harganya jadi biasanya orang-orang di alihkan dulu dari highcook ke kanister atau dari LPG juga bisa yang tiga yang tiga kilo itu bisa digunakan kalau punya adaptornya nah kompornya ringkas sekali temen-temen seperti ini dia bisa dibuka jadi nanti untuk dudukannya kita tinggal buka saja seperti ini ada juga yang serinya itu yang sistemnya dia langsung menancap di sini bisa pakai gas kanister cuman sebesar jadi telunjuk nah kemudian ditancapkan baru bisa digunakan nah itu saya kurang suka karena kelihatannya itu kurang stabil dan juga mungkin lebih ke merepotkan kalian harus menunggu panci gitu sambil kalau ini kayaknya sih karena ini belum juga lupa dipakai juga ini lebih waktif dan tidak terlalu ribet karena hampir sama sistemnya kayak kompor yang biasa saya gunakan cuman bedanya ini lebih ringkas dan ada selangnya nah itu saja di sini untuk perapiannya hanya satu buah kuku saja karena ada yang tiga juga ya temen-temen yang yang tiga buah 123 di pinggir pinggirnya itu lebih mahal lagi kalau ini harganya kalau tidak salah hanya 100 berapa gitu 100 lebih tidak sampai 200an itu juga udah sama adaptor nanti saya cantumkan aja harga aslinya berapa nah dibawahnya jadi sebenarnya nanti untuk pengendali apinya pengendali gasnya dia ada di sini jadi ini bisa dikecilkan bisa dibesarkan jadi bisa lebih aman lagi ya karena dari jarak jauh ini untuk mengatur apinya kemudian sama dengan kompor yang biasa digunakan ini ada si stiker atau untuk menyalakan apinya ini masih berguna masih berfungsi ya karena biasanya kalau kompor-kompor yang udah lama digunakan ini udah nggak bisa jadi saya juga pakai mancis atau korek ya bahannya ini dari aluminium dan kelemahannya mungkin kalau ini dia ketika panas maka semuanya akan ikut panas karena tidak ada plastik di sini semuanya nyambung ini dari logam ya paling kalau mungkin temen-temen yang buru-buru akan mempaking lagi kompornya mungkin harus nunggu dulu ia dingin karena kalau udah masak dia dalam keadaan belum dingin ya pasti mengganggu ya bisa langsung dilipat atau dimasukkan ke kotaknya Oke itu saja ya di sini ada dudukan buat si kompornya ada tiga buah kalau tiga ini biasanya lebih stabil dibanding yang empat kelompakan satu yang kalau ada yang tidak stabil dia akan goyang-goyang kalau tiga biasanya relatif lebih stabil kita akan coba nah caranya dia kita harus sambungkan dulu ke gas haikuknya atau ke kanister kalau ada ya karena saya adanya haiku jadi tinggal dimasukkan nah ini cukup ringki jadi hati-hati temen-temen karena ini sering sekali gasnya ikut bocor gitu jadi kalau tidak tahu belum tahu caranya harus dipelajari dulu karena enggak semudah cara untuk memasukkan gas yang kekopat biasa jadi kita tekan di sini ada dudukannya tinggal kita tekan masukkan ke sini nah terus dikunci ke kanan Oke dah begini ya nasib posisi gasnya kalau lebih enak ya ditidurkan seperti ini lalu nah ini kalian pastikan ini tidak ada gas yang mocor-mocor keluar lalu tinggal kita disini hidupkan gasnya nah sampai ada suara baru setelah ada suara distrekan nah ini siapinya bisa kita atur dari sini ya jadi kalau mau dibesarkan tinggal dipilihkan ya kalau mau dikecilkan kita ya tinggal diputar disini nah keunggulan dari kompol ini ya siapinya ini bisa besar sekali ya temen-temen jadi kita bisa atur dia ke maksimal tuh dan ini apinya sangat besar sekali sehingga mungkin akan membantu untuk bisa lebih cepat mematangkan masakan kita atau masak air lebih saya nah tapi tadi seperti yang saya sudah sampaikan kelemahannya dia kalau udah udah dipakai masak Nah ini langsung panas tuh jadi tidak bisa langsung kita packing atau langsung kita bereskan kayak gitu kemudian kalau berbicara tentang kestabilan dari ininya dari penopang buat panci ataupun tekonya ini saya rasa cukup pokok jadi tidak seperti yang biasanya mepel disini yang tempat-tempat yang kecil yang mebel saja nah itu kebanyakan saya lihat di video-video yang lewat nggak pangkumpah gitu harus dipegangin seperti ini nah kalau ini relatif lebih aman dan lebih tidak merepotkan bahasanya ya nah kemudian yang menjadi salah satu perhatian adalah dari si regulator atau siswa ini nah kadangkala kalau misalkan dalam kondisi dingin ya yang namanya gas itu kan ada air ada ada cairannya ya jadi saya takutnya ini ada kalau ini ada tersumat untuk jalur si gasnya jadi susah untuk menyala nah kalau kompor biasa karena tinggal kita kali gitu ya dengan cara dipakai korek seperti itu biar mencair sih yang membakunya kalau ini saya nggak tahu karena ini belum pernah dipakai belum pernah dipakai ke gunung nanti saya akan coba gimana rasanya nanti akan di update lagi nah itu video dia ya untuk review kompornya ini topspot apa serinya tetap di-tetap WSS 201 dan banyak sekali di marketplace mau di toko manapun saya rasa ini tidak sulit untuk pencarinya nah apakah wadid dibeli untuk hiking ataupun camping tergantung dengan kebutuhan kalau untuk camping ceria saya rasa lebih di wadid yang biasa saja karena walaupun bobotnya berat kan kalau cancer jarang ada tracking gitu ya tapi ini saya gunakan khusus untuk kalau naik gunung biar kebanyakan lebih ringan lagi kalau lebih ringan kan itu sedikit membantu bawaan berat kita dan ini juga lumayan berguna nanti untuk apinya nah kayaknya sih ya ini kekurangannya nanti apa yang akan terasa adalah dari segi kalau anginnya gede gitu ya jadi karena ini tidak ada pelindungnya ini teman-teman harus mengeluarkan budget lebih untuk membeli windshield ya ya jadi biar tidak angin tidak berlepas ketika kita memasang tapi saya jarang gunakan karena biasanya di tempat camp itu lebih relatif lebih sedikit anginnya atau kita udah membangun camnya pakai pesis dan sebagainya lebih proper gitu ya Oke itu saja untuk kali ini ini adalah kompor bisa dikatakan ultralight begitu ya walaupun gak dingan-dingan amat sih sebetulnya cuman dikatakan kategorinya tetap kategorinya ringan dan waspada untuk penggunaan gasnya ya saya rekomendasikan untuk memberikan mister aja biar lebih praktis kalau ini regulator ataupun adaptornya cukup was-was gitu untuk pemasaran seperti ini karena kalau dia longgar sedikit ada percikan gas yang keluar gitu nah itu saja semoga bermanfaat Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya